40 jenis tas wanita yang wajib kamu ketahui Dulu yang saya tahu jenis tas hanya ada 3 yakni tas lempang, tas punggung, dan tas kempit Sekarang dengan semakin lama mendalami dunia tas pertasan, saya makin belajar ternyata jenis model tas begitu banyak mencapai 40 jenis Saya pun googling untuk belajar berbagai macam jenis tas Yang pertama tas mini backpack Mini backpack adalah jenis ransel berukuran kecil Jenis tas yang satu ini akan membuat Anda kelihatan lebih sporty sehingga cocok digunakan sewaktu beraktivitas santai Ada banyak pilihan bahan mini backpack mulai dari kulit sampai parasut Tidak mengherankan jika mini backpack disukai wanita muda hingga dewasa Yang kedua tas crossbody backpack Meskipun mirip dengan mini backpack, varian tas ini memiliki ciri khas tersendiri Crossbody backpack terdiri dari satu tali Penggunanya yang hanya mengandalkan salah satu bahu saja membuat tas ini cocok untuk memuat barang-barang yang ringan Yang ketiga tas messenger bag Messenger bag terinspirasi dari bentuk tas yang sering digunakan oleh tukang pos Ukuran agak besar dengan bentuk simpel cocok bagi Anda yang tidak terlalu menyukai tas yang terkesan ramai Biasanya messenger bag tidak hanya disukai mahasiswi tetapi juga wanita karir yang ingin tampil praktis Yang keempat tote bag Jika Anda kerap membawa banyak barang ketika bepergian, tote bag dapat menjadi pilihan yang tepat Karena tas yang satu ini bisa memuat banyak barang dan bisa dijinjing dengan satu tangan Aneka bahan populer untuk tote bag antara lain, kulit, rajut, dan kanvas Saat Anda traveling dan ingin membawa banyak oleh-oleh, penggunaan tas ini bisa melengkapi tas andalan Anda yang lain Yang kelima tas solder bag Sesuai dengan namanya, solder bag digunakan dengan cara menyampirkannya pada salah satu pundang Bagian talinya bisa berukuran pendek atau panjang Hingga mencapai panjang ukuran tangan ketika digunakan Solder bag dengan ukuran panjang sering juga disebut dengan istilah tas lempang atau tas sling bag Yang keenam, tas drawstring bag Ciri khas tas ini adalah dua bagian talinya yang berfungsi sebagai penutup tas Dan kita lebih mengenalnya sebagai model tas serut Jadi, ransel dengan model serut disebut dengan drawstring backpack Begitu pula bucket bag dengan model tali serut kita sebut dengan drawstring bucket bag Drawstring bag akan membuat penampilan Anda lebih mempesona ketika berolah raga Bahan tas ini juga ringan sehingga tak akan menyulitkan Anda ketika bergerak Karena bahannya cenderung lembut, tas ini sebaiknya tidak digunakan untuk membawa banyak barang Yang ketujuh, tas bucket bag Tas ini memperoleh namanya karena bentuknya memang menyerupai bucket atau wadah Bagian atas bucket bag biasanya bisa ditutup dengan cara menarik tali Maka bagian atas tas ini akan terlihat menguncuk Namun Anda harus hati-hati menggunakannya agar tali penutupnya tidak cepat rusak Yang kedelapan, tas minodior bag Minodior bag tidak asing bagi Anda yang sering menghadiri pesta Tas yang satu ini memiliki tekstur keras karena biasanya terbuat dari rangka stainless steel yang dihiasi manik-manik Karena ukurannya relatif kecil, minodior bag hanya bisa memuat beberapa benda kecil saja Yang kesembilan, tas quilted bag Quilted bag merujuk pada model tas dengan bahan yang dijahit menyerupai selimut dari kain perca Jadi semua jenis tas, baik berbahan kulit atau kain yang bermotif Seperti ini bisa disebut quilted bag Atau seperti yang bisa kita lihat di gambar Motif kotak-kotak diamond pada permukaan Menjadi ciri khas quilted bag seperti tas channel pada gambar Jenis tas ini bisa digunakan ketika Anda melakukan aktivitas formal Karena biasanya pilihan warna quilted bag cenderung netral dan terlihat elegan Jenis tas ini cukup populer di kalangan sosialita karena modelnya yang timeless Yang kesepuluh, tas saddle bag Karena terinspirasi dari tas yang biasanya berada pada saddle sepeda atau orang yang berkuda Maka tas yang satu ini dinamai saddle bag Ciri khasnya adalah bentuk setengah lingkaran dengan bagian atas yang datar Coklat adalah warna saddle bag yang paling populer karena terkesan vintage dan mudah dipadukan dengan warna lain Yang kesebelas, tas flap bag Nama flap bag seakan-akan sudah melekat dengan tas rantai channel yang sangat populer Tas ini memiliki bentuk yang mirip dengan quilted bag Yaitu ciri khas motif kotak-kotak timbul Namun biasanya flap bag memiliki ukuran yang variatif Bahkan ada yang ukurannya menyamai dompet wanita Jika Anda memiliki beberapa ukuran flap bag Anda bisa menyesuaikannya dengan kuantitas barang bawaan yang Anda butuhkan Yang kedua belas, tas baguette bag Baguette bag merupakan tas dengan ukuran tali yang pendek Bentuk tas ini memanjang seperti roti baguette Sehingga cocok digunakan saat Anda sedang tidak membawa banyak barang Tas yang satu ini punya beragam motif, warna, dan aksen yang bisa Anda pilih sesuai selera Pada gambar yang ditampilkan adalah kolesi baguette dari tas brand ternama Fendi Yang ketiga belas, tas half moon bag Bentuknya yang berupa setengah lingkaran membuat tas ini mirip dengan saddle bag Bedanya, half moon bag memiliki bagian atas berbentuk setengah lingkaran Dan bagian bawah yang datar Sementara saddle bag justru mempunyai bagian atas yang datar Dan bagian bawah setengah lingkaran Yang keempat belas, tas clutch bag Clutch bag adalah jenis tas tangan yang berbentuk kotak Ciri khas clutch bag adalah penutup berupa stainless steel yang kuat dan elegan Model dan bahannya sangat variatif dan bisa dipilih sesuai kebutuhan Bahkan ada pula clutch bag yang dilengkapi dengan tali Agar Anda lebih mudah menggunakannya Yang kelima belas, tas link bag atau cross body bag Cross body bag juga dikenal dengan istilah tas lempang atau sling bag Anda bisa menggunakan tas ini dengan cara menyampirkannya pada satu bahu Untuk meletakkannya di sisi tubuh yang berbeda Misalnya, menggunakan bahu kiri agar tas berada di sebelah kanan Agar tidak mudah cedera akibat membawa beban pada salah satu bahu Usahakan untuk mengganti posisi cross body bag setiap satu jam sekali Yang keenam belas, wristlet Karena digunakan di pergelangan tangan atau wrist, tas kecil atau poch dompet ini dikenal dengan sebutan wristlet Bentuknya menyerupai clutch pipih dengan tambahan tali untuk dikenakan di pergelangan tangan Nama talinya adalah wristlet Jadi dompet yang tali pergelangan tangan disebut wristlet wallet Anda bisa menggunakan jenis tas tangan ini untuk menyempurnakan penampilan saat menghadiri undangan pesta Yang ketujuh belas, tas sopper bag Jika dilihat sekilas, sopper bag memang mirip tote bag Dan banyak model tote bag yang bisa juga disebut sopper bag Namun sering bagian talinya lebih besar dan bisa memuat banyak barang Kaum wanita senior kerap menyukai jenis tas ini karena dianggap berkelas dan tak pernah ketinggalan zaman Yang ke delapan belas, tas bowling bag Bowling bag cocok untuk membawa banyak barang karena bentuknya besar dan kapasitas muatannya memang banyak Selain dilengkapi dengan tali pendek, bowling bag juga memiliki tali panjang agar nyaman dikenakan di bahu Yang ke sembilan belas, tas sat sail bag Ciri khas sat sail bag adalah dua strap menyerupai desain tas backpack pada bagian depannya Sementara bentuk tas yang satu ini cenderung mirip dengan messenger bag Tas berukuran sedang akan membuat penampilan casual jadi tetap bergaya Yang ke dua puluh, tas kelly bag Kelly bag memiliki bentuk berupa trapezium sama kaki dengan tambahan tali pendek Tas yang satu ini menabatkan namanya setelah digunakan oleh aktris populer bernama Grace Kelly Biasanya kelly bag terbuat dari bahan kulit berkualitas tinggi Walaupun materialnya hanya terdiri dari kulit, variasi warna dan aksesori membuat kelly bag menjadi tas favorit sepanjang masa Yang ke dua puluh satu, tas hobo bag Jika diterjemahkan secara harfiah, hobo bag berarti tas gelandangan Bentuknya memang mirip seperti selembar kain yang dirangkai menjadi tas Bagian talinya menyambung dengan badan tas sehingga bentuknya terlihat unik Tak sekedar menarik dilihat, tas ini juga tergolong kuat karena beban barang bawaan tersebar merata pada badan tas dan tali Yang ke dua puluh dua, tas frame bag Frame bag memiliki bentuk yang kecil dan variatif Ada yang kotak dan ada pula yang agak oval Tas yang dilengkapi dengan tali pendek ini cocok dikenakan di acara pesta atau ketika Anda melakukan aktivitas formal Ciri khas yang membedakan frame bag dengan tas lain adalah Rangka logam dan metal frame pada bagian atas yang berfungsi sebagai penutup tas Bentuk yang menyerupai kantong membuat tas mungil ini bisa memuat cukup banyak barang bawaan Yang ke dua puluh tiga, tas barrel bag Bentuk tas yang satu ini benar-benar menyerupai tabung atau barrel Karena ukurannya relatif besar, jenis tas ini cocok untuk membawa banyak barang ketika traveling atau melakukan aktivitas berolahraga Pilihlah barrel bag yang terdiri dari banyak sekat Hal ini akan memudahkan Anda menyimpan barang bawaan berdasarkan fungsi dan bentuknya Yang ke dua puluh empat, tas envelope bag Ciri khas envelope bag terletak pada bagian penutupnya yang menyerupai penutup amplop Envelope bag merupakan tas tangan berbentuk pipih yang kapasitasnya tidak terlalu besar Anda bisa menggunakan envelope bag untuk menyimpan HP, dompet, dan beberapa benda kecil lainnya Yang ke dua puluh lima, tas doctor's bag Bentuk doctor's bag memang mirip dengan tas yang digunakan dokter ketika membawa peralatannya Tas dengan tali pendek dan terbuat dari bahan kulit ini bisa memuat banyak barang Sehingga Anda tidak perlu kerepotan dengan barang-barang yang tercacar ketika bepergian Yang ke dua puluh enam, tas duffel bag Duffel bag agak mirip dengan barrel bag Tetapi bentuknya agak pipih dan tidak terlalu gembung Tas yang satu ini juga kerap jadi andalan ketika traveling Sebab Anda bisa membawa banyak barang dengan duffel bag yang bahannya kuat Yang ke dua puluh tujuh, tas switch case Koper merupakan pilihan yang paling tepat jika akan bepergian jauh dalam waktu lama Koper atau switch case untuk wanita memiliki varian bahan, bentuk, dan motif yang lebih beragam Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan, selera, dan kebiasaan Anda ketika traveling Kini ada koper anti basah, anti gores, dan anti pecah yang menggunakan material berkualitas Pasti Anda jadi tidak boros, sebab tak perlu sering berganti-ganti koper baru Yang ke dua puluh delapan, tas trapezoid bag Trapezoid adalah model tas yang pada bentuknya yang mirip dengan trapezium Tas trapezoid bisa memiliki sisi trapezium bagian atas yang lebih pendek Ataupun yang lebih panjang seperti di foto kedua Trapezoid dengan sisi lebih pendek merupakan salah satu tren tas yang populer di 2017 Yang ke dua puluh sembilan, tas waist bag Tas pinggang memang sempat menjadi item populer di kalangan wanita Indonesia Penggunaan tas ini akan menampilkan kesan sporty dan menarik Selain dari bahan parasut, tas pinggang berbahan dasar kulit juga tidak kalah elegan Yang ke tiga puluh, tas mouth bag Sesuai dengan namanya, mouth bag memang cocok untuk Anda yang tinggal di daerah dingin Pada kedua ujung tas, terdapat bagian yang agak cekung dan dilengkapi bulu-bulu Sehingga Anda bisa memasukkan kedua pergelangan tangan pada tas yang berukuran mungil ini ketika Anda kedinginan Sangat unik dan fungsional Yang ke tiga puluh satu, Poch Wallet Poch Wallet berukuran kecil, cocok digunakan pada acara santai dan hangout dengan teman Ukurannya pas untuk memuat HP, kartu kredit, dan item kecil lain seperti kunci dan sebagainya Poch Wallet adalah item alternatifnya dompet formal, terutama untuk suasana yang lebih casual Yang ke tiga puluh dua, tas gym bag Jenis tas ini memang biasanya digunakan ketika ngejim Bentuknya mirip dengan duffel bag, jadi boleh juga disebut duffel bag Biasanya jim bag dibuat dari bahan parasut yang tahan air Bagian dalamnya pun terdiri dari beberapa sekat yang memudahkan Anda menyimpan barang-barang Yang ke tiga puluh tiga, tas canteen bag Canteen bag memiliki bentuk yang sangat unik Yaitu lingkaran berukuran kecil lengkap dengan tali panjang Canteen bag cocok Anda gunakan ketika Anda hanya akan memuat uang dan HP Sebab ukurannya yang mungil memang membuat Anda tidak bisa membawa banyak barang Yang ke tiga puluh empat, tas fly bag Flight bag adalah istilah jenis tas yang dibawa ke dalam kabin pesawat saat berpergian Tas fly bag beraneka ragam bentuk, desain, dan bahannya Ada yang memiliki desain formal, ada juga yang casual seperti contoh Yang ke tiga puluh lima, tas backpack atau ransel Tas yang satu ini tentu memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan mini backpack Kini backpack bag untuk wanita juga dapat memuat laptop, map, dan benda-benda lainnya yang berukuran agak besar Jangan lupa memilih backpack yang dilengkapi dengan cover agar isi tas Anda tidak kebasahan ketika terkena hujan Yang ke tiga puluh enam, tas safari bag Hampir sama seperti duffel bag dan gym bag Tas yang satu ini juga berukuran besar dan dapat memuat banyak barang Namun Anda tidak perlu khawatir jika Anda hanya akan membawa barang dalam jumlah sedikit Sebab ada pula safari bag yang berukuran agak kecil Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda supaya Anda tidak kerepotan ketika membawanya Yang ke tiga puluh tujuh, tas swager Swager bag adalah sequinator style dari tas branded coach Tas ini memiliki keistimewaan berupa lempeng besi yang menjadi aksen pemanis Variasi warna, ukuran, dan bahan swager bag masih menjadi model klasik yang disukai banyak wanita Yang ke tiga puluh delapan, tas attache bag Siapa bilang hanya pria saja yang punya tas kerja khusus saat ke kantor Attach bag yang modelnya simple dan berukuran besar juga bisa Anda andalkan ketika beraktifitas di kantor Bentuk yang agak pipih dengan bahan yang kuat Membuat jenis tas ini bisa menampung banyak dokumen dan map ketika Anda ingin membawanya Yang ke tiga puluh sembilan, tas V-gebon bag V-gebon bag memang agak mirip dengan envelope bag Namun bentuk penutupnya lebih variatif jika dibandingkan dengan envelope bag Anda bisa menggunakan V-gebon bag ketika berjalan-jalan tanpa membawa banyak barang Yang terakhir ke empat puluh, tas Structure bag Structure bag adalah istilah untuk semua jenis tas tangan yang kalau tidak diisi barang pun tetap berbentuk atau tidak pipih Variasi model tas Structure bag bisa dilihat di foto kedua Anda bisa memilih Structure bag berwarna gelap untuk tampilan yang lebih profesional Usahakan untuk tidak membawa barang secara berlebihan Karena hal tersebut beresiko membuat tali Structure bag jadi mudah rusak Ternyata ada banyak sekali jenis tas yang bisa jadi pilihan Anda ya Di antara ke empat puluh jenis tas tersebut, manakah yang paling Anda sukai? Jangan lupa menyesuaikan pilihan tas dengan aktivitas dan gaya berpakaian Anda Supaya tas kesayangan Anda bisa membuat penampilan Anda jadi semakin berkelas Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan notifikasi loncengnya